Awal mula Ibu Iryana menjadi pelanggan di House of Duty Adip, yaitu kisaran tahun 2001 atau 2002 tepatnya. Jadi waktu itu Bapak Jokowi belum menjadi wali kota di Kota Solo. Dan selama dalam perjalanannya memang kami tidak hanya berhubungan atau berketemu dengan Ibu ketika Ibu pesan baju, tapi kita juga kemudian karena saking dekatnya, akhirnya kita jadi dekat saring ketemuan, jadi sampai kita bikin kelompok pengajian dari para pelanggan-pelanggan di House of Duty Adip atau di Dekis by Duty Adip. Dan sampai sekarang Ibu menjadi pelanggan di butik saya. Memang ada perbedaan ketika dulu saya mengerjakan atau menyiapkan busana sebelum Ibu menjadi Ibu Negara dan sekarang menjadi Ibu Negara. Karena ketika Ibu sebagai Ibu Negara, pasti ada diplomasi fashion di situ yang harus kita tonjolkan di setiap koleksinya. Karena busana bisa mencerminkan daripada kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga disitulah kemudian banyak konsep-konsep busana yang memang harus kami siapkan lebih detail dan lebih rinci, yang dimana busana yang dikenakan Ibu benar-benar bisa menjadi menonjolkan karakter bangsa Indonesia atau wanita Indonesia. Dengan wasteranya dan kemudian juga konsep busana seperti kebaya, baju kurung, ataupun busana-busana yang lainnya yang benar-benar sangat detail kita perhatikan. Dan biasanya ada makna-makna juga ketika kain-kain wasteranya yang dikenakan. Sehingga semua yang dikenakan oleh Ibu, harapannya adalah mampu menyuarakan atau menjelaskan kepada masyarakat tentang fashion Indonesia. Jadi disitulah diplomasi fashion, terutama kalau ketika kita berada di luar negeri. Banyak sekali kesan-kesan yang menyenangkan, deg-degan saya, kadang-kadang saya juga takut, waduh nanti saya keliru apa tidak. Tapi itu luar biasa, saya senang sekali. Yang jelas Ibu Iryana selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut menorehkan sejarah di setiap momentum-momentum spesial kenegaraan yang Ibu hadiri. Itu busananya selalu saya diminta untuknya menyiapkan. Bagi saya itu penghargaan tersendiri buat saya dan kebanggaan tersendiri buat saya. Seperti untuk KTT dan kemudian untuk acara-acara kenegaraan-kenegaraan yang lainnya. Dan bahkan waktu itu kalau kita tahu Bapak Jokowi kan ada replika patung di Madom Kisuh itu. Busana Putih yang diperkenalkan oleh Bapak di patung itu juga Ibu Iryana sendiri yang langsung menghubungi saya untuk saya menyiapkan. Dalam waktu yang cukup singkat waktu itu. Buat saya penghargaan tersendiri buat saya tiba-tiba yang Ibu yang memilih saya untuk menyiapkan itu. Dan ketika kedua putra dan putri Ibu ketika melangsungkan pernikahan. Itu juga momen spesial, momen spesial yang benar-benar buat saya kebanggaan tersendiri. Karena saya diminta untuk menyiapkan seluruh busana rangkaian busana. Terutama pada saat ketika Mbak Ayang itu sampai ke bahan-bahan untuk yang dibagikan. Dan juga koleksi semua pernikahan yang dikenakan Ibu sampai kita menata konsep warna dan konsep busana yang akan dikenakan mulai dari siraman, wibadareni, kemudian ijab, dan resepsi. Itu konsepnya kita bahas bersama dan itu buat saya satu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri buat saya. Oke Ibu, untuk? Saya lahir di Indonesia dan saya tinggal di Indonesia. Dan menurut saya Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dari wasterah seni dan budayanya. Dan itulah menjadi karakter bangsa. Dan itu menjadi ciri khas dari koleksi rancangan tuti adik di setiap busana yang saya keluargan. Saya memang mengkhususkan di busana muslim. Nah disitulah saya mencoba lebih mengeluarkan rancangan-rancangan yang bernafaskan Nusantara. Jadi muslim Nusantara. Busana muslim Nusantara. Di mana banyak menggunakan kain-kain atau wasterah Nusantara dari Sabang sampai Neroke. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.